Ratusan peserta mengikuti kejuaraan Kapolres Jepara Cup 6 tahun 2023 pelajar antar dojo, ranting, klub sekabupaten Jepara yang digelar di Gedung Wanita Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara pada selasa 27 Juni. Sebanyak 136 peserta memperebutkan piala tetap Kapolres Jepara dan trofi bergilir. Kejuaraan karate yang dilangsungkan selama satu hari ini dibuka dengan penampilan karateka baik putra maupun putri dengan lihai memainkan kata bergu di harapan tamu undangan. Aksi karateka itu pun disambut dengan riuh tepuk tangan dari tamu undangan yang hadir dalam upasara pembukaan. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dalam sambutannya mengatakan agar para peserta menjunjung tinggi sportivitas. Kapolres Jepara juga berharap kejuaraan karate antar pelajar ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mencetak atlet karate berprestasi yang menjunjung tinggi sportivitas. Ketua Panitia Pelaksana Kompol Karman mengatakan, kejuaraan ini sebagai wujud konsistensi pembinaan generasi muda bangsa dalam rangka pencarian bibit-bibit atlet karate Jepara. Kejuaraan ini juga bertujuan sebagai ajang pembuktian hasil latihan para atlet selama mengikuti latihan dalam rangka menghadapi event baik skala regional, nasional maupun internasional. Sampai jarang melibatkan anggota kekualisian untuk kemajuan institut karate donasional. Semua olahraga, terutama olahraga pelajar di ripristasi selalu memberi kontribusi positif bagi para pegiannya. Karena di dalam olahraga pelajar di ini mendapat banyak manfaat. Selain tentunya menjaga fisik dan mental, pelajar di juga melatih olah pikir dan pelajar nafsu. Karena di dalam bilah diri harus ada keseimbangan emosi dan mental, serta kekuatan fisik. Ini sangat penting bagi generasi muda, terutama pelajar. Karena dari olahraga ini, para remaja dapat belajar menghormati diri mereka sendiri dan juga orang lain. Mereka juga belajar berkonsentrasi lebih tinggi dan meningkatkan kesimpulan diri. Karate, walaupun berasal dari Jepang, namun sebenarnya karate masuk ke Indonesia, bukanlah dibawa oleh tentara Jepang. Karate juga oleh mahasiswa yang pulang dari pendidikan di Jepang. Karate merupakan salah satu capak olahraga yang berfensi karena telah dipertandingkan di ajak olimpiaknya. Melalui kejuaraan ini, pihaknya berharap akan lebih meningkatkan semangat masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Jepang, untuk terus mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas olahraga internasional. Adapun kategori yang diperlombakan kejuaraan karate ini meliputi kata dan kumita perorangan untuk berbagai kategori usia. Tim Humas Poresyipara melaporkan untuk PORI TV.